Ya, selamat berjumpa dalam tanya-jawab pelajaran olah nafas dan masih mengenai urin, PH urin. Pertanyaannya, Pak, PH urin saya bangun tidur sebulan ini selalu 6,2 sampai 6,4. Padahal sehari-hari, ya berarti di siang ya, 7, bahkan 7,7, 7,9. Bedanya jauh sekali. Kalau tanya dokter, tanya halo dokter, tanya Google, maka PH urin normalnya 5-8 itu disebut normal. 5-8, PH urin itu normal. PH darah 7,35-7,45. Jadi, PH darah 7,35-7,45. PH darah 8, mungkin Anda masuk ICU, namanya alkalosis. Ketinggian, PH di bawah 7, namanya ASEM. PH darah ya. PH di bawah 6,5, aduh, kanker, meum, tista, tumor, diabetes, kambuh lagi semuanya. Udah sehat pun lepas obat, kambuh lagi. Makanya orang diabetes, orang kanker, tumor, meum, itu comorbid virus, comorbid COVID. Mudah sekali terserang COVID dan bisa mematikan. Kenapa? Karena virus itu juga hidupnya di bawah PH 7, di bawah PH 6,5 terutama. Jadi, urin dan darah itu berbeda. Saya sudah jelaskan, tapi saya tekankan lagi, itu berbeda. Tapi kenapa kita kalau orang ikut olah nafas, suruh beli PH meter, cek PH urin. Begini ceritanya. Saya mau cerita dulu. Waktu saya juga ikut pelajaran olah nafas, ingin membuktikan bahwa PH urin saya, PH darah saya itu naik ke PH 7,45. Maka tes ke rumah sakit. Namanya tes analisa gas darah. Dalam analisa gas darah itu ada PH-nya. Nah, tadinya saya sempat 6,7 di bawah. Lalu sekarang 7,45. Tapi satu kali tes, itu 400-500 ribu. Tergantung di rumah sakit yang lain. Lab aja nggak ada. Prodias tahu saya nggak ada. Tapi rumah sakit juga nggak semua rumah sakit. Tanya Google, analisa gas darah atau tes PH darah. Tapi biasanya analisa gas darah. Dalam analisa gas darah ada PH darahnya. Itu nggak semua rumah sakit ada. Sebaliknya kota kecil. Jakarta aja nggak semua. Nah, kenapa kita waktu olah nafas tes PH urin? Oke, kita ke PH darah dulu. Kalau simak modul saya mengenai Wim Hof dan kesembuhan, atau juga modul Wim Hof 2, itu saya tunjukkan bagaimana orang olah nafas metode Wim Hof di rumah sakit. Lalu dimonitor saturasi, dimonitor juga hemoglobin, dimonitor juga PH darah. Karena di rumah sakit ada alatnya. Bahkan tanpa diambil darahnya, tempel alat-alat untuk merekam PH darah. Naik. Nah, sekarang gimana membuktikan bahwa PH darah itu naik, tapi nggak perlu membayar, mahal ratusan ribu. Kalau tiap hari mau ngetes, pengen tahu dampaknya, atau tiap minggu ngetes. Aduh, seminggu 500 ribu, sebulan 2 juta. Hanya untuk yakin PH darahnya naik. Nah, maka PH urin. Tapi PH urin kan berbeda. Betul, berbeda. Saya tanya dokter aja, ternyata banyak dokter itu males jawab. Saya tanya, tapi saya nggak menyerah. Tanya 10 dokter kira-kira. Itu 8 bilang, berbeda apa? Urin sama pencing sama darah, beda. Jawabnya begitu aja. Tapi ada 2, karena sahabat. Karena saya kenal baik, bahkan ke rumah saya salah satunya. Satu ibu dokter, satu pak dokter. Yang satu ke rumah saya. Yang kedua, namanya dokter Bambang. Itu selain dokter, dia juga seorang hambat Tuhan. Menggembalakan gereja. Nah, sekot bakal gerejanya berkali-kali. Jadi teman juga. Bahkan waktu anak saya COVID, beliau yang ngasih saya resep. Nah, dua ini yang jawabannya panjang. Yang pertama, PH urin itu normalnya 5-8. Jadi selama rentang itu, Anda nggak perlu takut. Tapi saya mengejar PH urin saya itu sekitar 7-8. Walaupun normalnya 5-8. Maka kita harus ngerti dulu sebenarnya urin itu apa. Urin itu limbah, sampah, buangan, hasil metabolisme. Contoh, misalnya kita nyuci baju. Maka kalau bajunya ini tubuh kita, maka air buangan, cucian itulah, kencingnya, urinnya. Jadi namanya limbah, sampah, ya sudah pasti kotor. Kotornya itu, bisa asam, bisa basah. Tergantung metabolisme, dan apa yang dimasukkan ke tubuh. untuk menjaga PH darah 7,35, 7,45, untuk menjaga itu, yang kerja itu paru-paru, jantung, paru-paru kinjel, jantung memumpanya. Paru-paru dulu misalnya. PH darah ini tuh 7,35 nih, harus naik. Gimana naikkan PH? CO2 menurunkan PH. O2, oksigen naikin PH. Paru-paru kerja lebih bagus. Tarik oksigen. Tarik lebih banyak. Dan ini otonom. Otonom itu kita nggak usah mikir. Di bawah kendali saraf otonom. Tapi kita bisa intervensi dengan olah nafas. Otonom itu kita nggak usah ngasih tahu. Eh jantung, jantung lebih cepat dong, saya mau jalan. Enggak. Kita tidur, dia pelan-pelan. Kita jalan, dia jantung mempamanya cepat. Sama juga paru-paru. Dia hisap oksigen lebih banyak supaya darahnya naik. 7,45. Udah 7,45, jangan kelebihan. Jangan kelebihan, nggak bagus. Jadi paru-paru mengatur. Tapi paru-paru ini bisa dikombinasi dikerjasamanya dengan ginjal. Nah ginjal ngapain? Misalnya, PH-nya rendah. Paru-paru udah masukin oksigen banyak-banyak nih. Orang Jawa bilang nggak nyanda. Jadi PH darahnya belum 7,35. Bahkan bergerak ke 100,3 nih. Tubuhnya kebanyakan asem. Asem itu bukan rasa asem. PH sama rasa, kadang berhubungan, kadang nggak. Misalnya jeruk lemon. Rasanya asem, tapi bikin PH bagus. Jadi kalau orang awam, mungkin dianggap sama, tapi nggak. Belum tentu minuman yang asem, itu membuat PH darah turun. Sekali lagi, PH darah. Bukan PH kencing. PH darah. Bahkan kalau secara ilmu ini, sebenarnya air alkali nggak naikin PH darah. Jadi, agak percoba minum air alkali. Yang lebih bagus ini minum air yang nanocluster heksagonal. Supaya airnya mikrokluster. Karena butuhnya PH darah itu hanya 7,45. Anda minum air yang PH-nya 9. Nanti ginjal akan membuang. Supaya darahnya 7,45. Karena kalau 8, Anda masuk rumah sakit. Jadi, kalau membebani air, minum air alkali, sering-sering kebanyakan, sampai kencingnya pun 8, 8,5. Anda juga memperkosa ginjal sebenarnya. Untuk membuang, basahnya lebih banyak lagi. Jadi, untuk darah 7,45 atau 7,35 yang kerja paru-paru sama ginjal. Kita makannya ngomong yang bukan kebasaan dulu. Kebanyakan jarang. Orang itu terlalu basah. Alkalosis. Kebanyakan orang itu makan makanan yang membuat asem. Misalnya apa? Gula. Rasanya manis, tapi bikin PH rendah. Daging merah. Makanya orang kanker nggak boleh makan gula banyak-banyak. Low karbo. Terus, nggak boleh makan daging merah. Nggak boleh makan. Bahkan daging pun, kalau orang kankernya sudah stadium 4, sudah vegan saja. Proteinnya jadi kacang. Yang pusing, kalau sudah kanker, diabetes. Diabetnya disuruh mengurangi karbo. Sedangkan kacang dan segala macam, ada karbonya juga. Orang diabetes disuruh banyak-banyak makan protein, daging. Sementara kanker, nggak boleh mengurangi daging. Kalau sudah komplikasi, sakitnya kombinasi, memang harus lebih hati-hati lagi. Oke. Balik soal PH. Kalau banyak makan daging, misalnya, makan yang manis-manis, maka ginjal, pokoknya darah harus 7,45. Maka ginjal akan buang itu sampahnya. Makanya kencingnya pasti PH-nya 5, 5,5. Jangan takut dengan kencing 5,5. Yang penting darahnya 7,45. Padahal ini saya jelasin kenapa urin sekarang kita kejar. Karena darah 7,45. Kalau ragu-ragu, bisa tes ke rumah sakit, tes gas darah. 7,4. Aman. Tapi tetap kalau saya menyarankan, ayo kita kencingnya pun 7,5. Nanti pelan-pelan saya jelasin. Banyak makan daging, banyak makan manis-manis, PH-nya turun, dibuang sama ginjal. Ginjal kerja keras. Jadi ginjal itu kerja keras, bukan hanya kalau banyak obat. Banyak obat kena ginjal loh. Sebenarnya itu kerja keras, bikin rusak gitu. Makan obat, apalagi anti rasa sakit. Itu yang bikin ginjal juga, kerjanya paling berat. Buang asam basah itu kerja ringan sebenarnya. Tapi jangan berlebihan. Makanya segal itu jangan berlebihan. Minum jus pro sehari 1,5 liter. Nggak ngajarin siapa. Kalau ilmunya cuma satu sisi itu repotnya. Apalagi yang ngajarin penjual probiotik. Suruh minum 1 liter. Kalbi aja, yang baik saya sebut. Kalau yang nggak baik saya nggak sebut. Namanya Yakult, sehari 2 botol gitu. Nggak ada. Minum sehari 1 liter Yakult. Bisa diklaim, dicabut izinnya. Jadi banyak orang ngawur. Bukan orang nutrisi, ngajarin minum jus pro sehari 1 liter, sehari 2 liter. Tanya Google, tanya dokter. Kelebihan probiotik juga berbahaya. Sama juga kelebihan air alkali. Makanya kalau saya nggak minum air alkali. Saya tidak minum air alkali. Tidak pernah beli air alkali. Bahkan ketika pH kencing saya 5,2. pH darah saya 6,8, 6,9. Itu kan saya tidak minum air alkali. Karena saya tahu cara menaikkan pH darah. Bukan dengan minum air alkali. Dengan apa? Kalau mau dengan yang pasti, olah nafas. Karena begitu bernafas saja, kan dicek saturasi. Tadi saya bilang, kalau pH-nya turun, paru-paru kerja. Kerjanya bisa dideteksi dengan oximeter. Saturasi 97 jadi 99. 95 jadi 97. 2% itu biasanya oksikin yang terlarut dalam darah. Dalam cairan darah. Lalu 98% yang tertikat sama hemoglobin. Yang terlarut itu naiknya cepat banget. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. 15 kali, 20 kali. Saturasi naik 100%. pH-nya juga pastinya naik. Ingat, O2 menaikkan pH darah. CO2 menurunkan pH darah. Maka nafas itu tarik O2, buang CO2. Tarik O2, buang CO2. Nafasnya teratur, hidupnya sehat. Takut, nafas nggak teratur. Gelisah, nafas nggak teratur. Ketakutan, nafas nggak teratur. Dan cenderung mengacokkan metabolisme tubuh. Maka kita nafas yang teratur. Waktu kita bodi stretching, nafasnya teratur, tarik buang. Kalau Wim Hof, sebenarnya nggak teratur. Tarik, buang. Tariknya lebih banyak. Tapi nariknya lebih banyak. Oksigennya naik. Tapi jangan lupa, kortisol juga naik. Gula dilepas. Tapi dalam olah nafas, hebatnya gula itu dibakar juga. Jadi kayak olahraga. Pakai tahan nafas. Itu kayak parasimpatetik jangka panjang. Jadi bagus juga buat orang diabetes. Nah, balik ke pH. Olah nafas, menaikkan pH darah, itu pasti. Maka kalau Anda lihat di YouTube yang saya ajarkan, waktu saya ngajar judulnya Wim Hof dan Kesembuhan, kan saya potong cuplikan. Orang lain, muridnya orang lain, muridnya Wim Hof, di Eropa, di rumah sakit, karena dokter-dokter juga pada penasaran apa dampaknya olah nafas pada pH tubuh, pH darah, di rumah sakit dimonitor. Ya kan? pH-nya, hemoglobinya. Maka pH darahnya, di situ ditulis tuh. Kalau sekarang mungkin akan dijelasin begini, jadi ingat, simak ulang videonya, pH darahnya 7,45. Di skala ideal. Jadi pH darah naik dengan olah nafas. Nggak usah minum air alkali, mahal-mahal. Kalau punya duit, nggak apa-apa. Nanti minumnya kebanyakan, kalau kecuali, masih-masih kecuali lagi. Kanker, stadium 4, dan tes gas pH darahnya rendah, kencengnya apa lagi? 5, minumlah air alkali. Sampai saatnya nanti lepas. Karena bisa diatur dengan betul, bisa dengan minum itu membantu. Yang kedua, makanan. Tadi, makan daging merah, nurunin pH, makan sayur hijau, sayur-sayuran, naikin pH. Buah kan manis, tapi jangan lupa dalam buah ada mineralnya. Mineral yang seimbang, pH-nya normal. Makanya sayur itu kan lebih bukan hanya serat ya. Makanya ada diet yang jangan makan sayur. Sayurnya diganti ager-ager. Itu cuma serat. Nggak ada mineralnya. Mineral itu ada di sayur. Belum lagi ada fitokimia. Aduh, makanya mesti makan sayur. Kalau gula rendah, tukang becak nggak ada yang sakit gula. Tukang gali tanah nggak ada yang sakit gula. Makan nasi sepiring kenapa? Bergerak. Jadi ada makan sayur. Nggak apa-apa. Jangan takut makan sayur. Ada orang diabet takut makan sayur. Makannya ager-ager. Tiga bulan malnutrisi. Saya baru di WA, satu orang lagi. Masuk rumah sakit. Gara-gara nggak makan sayur dua bulan. Jadi, dia mau pindah genomic diet. Hati-hati. Hati-hati. Hidup ini mesti belajar. Sayur juga naikin pH darah. Kalau pH darah bisa dinaikkan dengan apa yang dimakan. P-komplek juga menaikkan. Tapi kan juga mesti ada batasnya. Ada dosisnya. P-komplek, sayur, olah nafas. Ini naik pH darahnya. Jadi, urin pasti akan fluktuatif. Kebanyakan makan yang alkali, minum air alkali, nanti kencingnya pun bisa delapan. Lapan setengah. Artinya apa? Dibuang lagi. Ini minum, dibuang lagi. Diminum, dibuang lagi. Sudah beli mahal-mahal, dibuangin. Diminum, dibuang. Diminum, dibuang. Minum banyak-banyak. Buang banyak-banyak. Darahnya 7,45. Darah naik sampai 8. Anda masuk rumah sakit saja pokoknya. Jadi, darah itu cukup 7,45. Di bawahnya 7,45. Makanya kalau saya nggak menjarankan. Ngapain minum air alkali? Air alkali ini kan basah yang kita masukkan dalam tubuh. Kalau sekarang olah nafas. Pak, tak bisa olah nafas. Kencing saya delapan. Nanti pH darah saya jadi delapan. Tidak. Karena nafas itu pH-nya naik, itu tidak memasukkan sesuatu dari luar. Kalau minum air alkali kan sesuatu yang basah kita masukkan. Apalagi minum sodium bicarbonate kita masukkan. Itu orang bisa alkalosis. Sakit juga. Tapi kalau nafas, ini tubuh yang mengatur. Kalau tubuh yang mengatur, dia tidak akan berlebihan. Kenapa sampai olah nafas, kencingnya bisa sampai delapan? Itu karena seluruh selnya menjadi basah, tapi darahnya tetap 7,45. Kelebihannya dibuang. Maka yang memang idealnya itu kencing dan darah itu sama. Tapi kan tidak mungkin. Namanya sampah. Makanya urin itu 5 sampai delapan. 5 sampai delapan ini untuk menjaga pH darah 7,45. Nah, sekarang saya lanjutkan pertanyaannya. Saya tambah lagi. Jadi kalau ini pertanyaannya pH bangun tidur 7,62, sedangkan siangnya 7,7, siat di atas 7, itu bagus. Tidur itu sepanjang malam, pencernaan bekerja, detok terjadi, sampah dibuang jam 3 sampai jam 5, maka jam 5 itu mulai BAB. Itu sudah dikumpulkan tuh sampah tuh di BAB atau di kencing. Kinjal bekerja menyaring racun sepanjang malam. Dan sepanjang malam, kalau kita nggak bangun-bangun kencing, maka begitu kencing itu, jangan kaget kalau pH urinnya 5, 6, 7, 5. Kenapa? Sampahnya paling banyak. Terus kita minum air putih, bangun tidur 1 gelas, 2 gelas. Mulai cair. Minum lagi. Siang-siang, ya sampahnya udah nggak ada istilahnya. Kalau kayak ilustrasi yang paling sederhana dan mendekati, nyuci baju, ya kan? Jadi kencing pertama itu kayak baju kotor, masukin, kasih air, diaduk-aduk. Tanpa sabun aja diaduk-aduk. Habis main bola, banyak tanah dibuang. Merah. Iya lah, banyak tanahnya, ya buangnya merah. Itu kayak bangun tidur. Makanya kalau bangun tidur, kencingnya bening, waduh, itu berarti minumnya bagus banget selama ini. Nggak minum minuman bersoda, nggak minum minuman berasa, berasa, berwarna. Air putih aja banyak-banyak. Paling teh atau kopi, gitu ya. Bangun tidur pun kuning, bening, bahkan putih, bening. Itu kayak cucian itu, bajunya baju pesta, nggak ada, tapi bajunya baju olahraga, main bola. Dicuci yang pertama, itulah kencing yang pertama. Tapi kita bilas lagi, bilas lagi, tambah bening nggak? Ya tambah bening lah. Nah sama juga begitu. Makanya kebalik lagi ke dokter teman saya. Satu ibu dokter datang ke rumah saya. Dia ke rumah saya, kita ngobrol. Saya tanya nih soal urin. Ya begitu, Pak. Kalau kita minum berkali-kali, makin banyak minum air putih, ya urin kita, pH-nya naik. Maka ginjilnya nggak kerja berat. Nggak usah buang banyak-banyak sampah, karena kita nggak minum sampah. Minum air berasa, berwarna, daging merah, waduh. Kita makin makan sehat, banyak minum aja, dia bilang begitu, Pak Jarod. Kalau banyak minum ini, ya kayak kita bilas cucian itu. Lama-lama kan air cuciannya, bilas aja kan bening. Jadi dengan banyak minum aja, pH urin naik. Banyak minum air putih aja, pH urin naik. Bangun tidur, paling rendah. Sampai, kalau kita misalnya gini, tapi saya udah, kemarin ada yang jawab di saya. Pak, saya tes pH. Bahkan Zoom yang kemarin juga. pH darah saya, di rumah sakit 7,45. Tapi pH urin saya, 5,5. Apa artinya? Artinya kalau baju dicuci, bajunya banyak lumpur. Tapi jangan takut, karena pH darahnya 7,45. Berarti aman. Nanti kasihan dong, mesin cucinya cepat rusak. Kalau nyuci baju, kotor terus. Atau nggak rusak sih, mesin cucinya, Pak. Kotor apa nggak, dia sama, muternya sama. Butuh banyak air aja buat bilas. Jadi, ginjilnya rusak apa tidak? Kalau kita banyak minum makanan yang asem-asem, sehingga harus terus. Makanya orang kalau banyak makan daging merah, protein yang salah, misalnya, kan ginjilnya rusak. Dengan sampai kencingnya berbusa, kencing berbusa, belum tentu ginjilnya rusak. Tapi kebanyakan protein. Tapi apa artinya? Artinya ginjalnya kerja berat. Cepat lama rusak juga. Nanti kakinya masih, wah, rajin body stretching. Rajin olahraga. Tangannya masih kuat kayak umur, anak umur 40. Tapi ginjalnya kayak umur 80. Mati juga. Maka kita harus hidup ini imbang. Makan pun harus imbang. Nggak boleh kebanyakan-banyakan protein. Tetap harus makan sayur. Kalau kita makannya nanti sudah pas, contoh nih ya, kita proteinnya pas, semuanya pas. Artinya kan nggak banyak yang dibuang. Kalau nggak banyak dibuang, artinya bersih. Jadi mesin cuci ini nggak usah banyak buang-buang kotoran. Ternyata metabolisme itu diperbaiki dengan pola nafas. Yang pertama, makanya dalam pelajaran pola hidup sehat, ada juga pelajaran mengenai makan sehat, minum sehat. Itu Pak Waburuntu, Ibu Alain Subrata, itu pembicara top semuanya, itu kita hadirkan. Supaya bajunya itu nggak kotor. Yang dibuang nggak banyak. Tapi yang menarik adalah olah nafas. Sekali lagi, memperbaiki metabolisme. Karena sampah itu bisa begini. Kurang protein, makan protein, sampah protein, tapi otot nggak naik-naik. Oke. Gimana kesimpulannya? Makan protein udah banyak. Berat-berat nggak nambah. Yang terjadi malah kencingnya berbusa. Jadi makan protein, buang protein. Berarti metabolisme proteinnya jelek. Makan karbo, badan tetap lemes, kencingnya manis. Jadi karbonnya nggak dipakai. Metabolisme karbonnya jelek. Jadi banyak makanan masuk, tapi dibuang lagi. Jadi metabolisme ini, kalau makannya asem-asem, kok kencingnya nggak asem, metabolismenya bagus. Makan daging nih. Minum kopi saya nih. Habis itu kencing. pH-nya normal. pH urin 7,3. Minum jus bro, satu gelas. Habis itu kencing. pH urin 7,3. Minum asem, secukupnya. Jumlahnya pas. Diminum, dipakai. Nggak dibuang. Nangkep ya. Minum asem, banyak-banyak. Nggak dipakai, dibuang. Maka kencingnya akan fluktuatif. Maka kalau pH urinnya stabil, Anda lihat di Instagram saya, di WA Group juga pernah saya post. Saya itu sampai 3 bulan. Selama 3 bulan, setiap hari, bisa 6-10 kali, saya tes kencing. Makan apa, dites, minum apa, dites, kelihatan fluktuatif, sampai akhirnya saya bisa buat urin saya, pH-nya stabil di atas 7. Mau bangun tidur, mau siang, mau sore. Berarti sudah menemukan in-out-nya pas. Makannya nggak berlebihan. Itulah makannya, kalau kadang-kadang ada orang tanya, minum jus terus, si terboleh, siapa yang ngajarin. Kadang-kadang kurang sabar jawabnya. Kalau paling nggak tertulis, kayak orang marah. Kalau Zoom begini enak, makanya saya paling males menjawab lewat WA. Menghindari, nanti saya dikira marah. Karena memang nggak sabar nulis. Kalau jawabnya Zoom enak, pasti orang nggak mikir saya marah. Lihatnya ketawa-ketawa. Kalau orang lihat, baca WA, menanya saya, saya jawab WA. Ini marah. Balik lagi ke PH. Kali ini saya jelasin pelan-pelan soal PH. Saya rekam. Kalau kita makannya, jumlahnya pas. Pertama, jumlahnya pas. Maka tentu sampahnya, makan, diambil. Makan, diambil. Urinnya tentu akan tidak fluktuatif. Yang kedua, bukan soal jumlahnya. Metabolisme ini. Makan protein, nggak keserap, dibuang. Udah kencengnya berbuih, tapi ginjal bentuk rusak. Cuma kerja keras saja, nyaring buang, nyaring buang. Makan gula, nggak dipakai. Kencengnya pun manis. Nah, berarti ada satu langkah lagi, supaya kerja ginjalnya juga tidak berat. PH darahnya 7,45. PH urinnya juga sekitar 7. Coba cari anak yang kecil, yang belum pernah sakit. Anak umur 2, 3, 4, 5, 6 tahun, remaja yang sehat-sehat. Kenceng pokoknya, minta tolong saja, nak. Kalau kenceng, kamu tampung saja, buat apa? Mama penelitian. Kalau penasaran, di tes PH-nya, PH urin, nanti kan 7, 2, 7,5, begitu orang diabetes, minim, pisa kanker, selalu kenceng di tes, beli 4,2, 4,3, bahkan banyak 4, saya udah pernah di komunitas kanker kan tak selalu tes PH-nya, laporannya ada sedih 4, normanya 5-8, bahkan di bawah 5. Urin itu seperti buangan air cucian. Gimana kalau kita nyuci baju, air cuciannya itu bening. Bajunya nggak kotor. Bajunya nggak kotor. Mesin cucinya, awet lah. Kira-kira gitu ya. Dengan olah nafas, maka pelajari modul olah nafas dan kesembuhan. Wim Hof dan kesembuhan. Bagaimana olah nafas itu memperbaiki metabolisme. Berbagai macam metabolisme. Bahkan keseimbangan hormonal, yang juga akan berhubungan dengan metabolisme. Sehingga semua yang dimakan, diproses. Jadi saya makan protein. Tambah body stretching sedikit. Sekarang kalau saya tes, terukur. Saya tes pakai timbangan, walaupun bukan timbangan yang canggih banget, tapi protein, good. Muscle, udah normal. Nggak kurang, tapi bergerak ke arah good. Jadi artinya protein yang saya makan, diolah oleh tubuh, dijadikan otot. Maka ototnya, walaupun nggak kayak aderai, tunjukin dulu. Kalau di begini, udah terbentuk juga. Terbentuk kayak segmen-segmen. Kalau saya begini sedikit, atau otot-otot yang sebelah sini, dengan gerakan tertentu, kan ototnya kelihatan berbentuk. Jadi tergantung arah mana gerakannya, itu otot. Bukan lemak. Jadi bergeran naik. Atau bergeran sama. Tapi lemaknya berkurang, ototnya naik. Kalau ditimbang secara digital, kelihatan komposisinya berubah. Maka umur saya sekarang udah 35 tahun. Ya tambah mudah lagi, tambah mudah lagi. Saya seneng aja memonitor. Berarti metabolisme protein bagus. Metabolisme lemaknya udah bagus. Metabolisme karbohidrat, terus bertambah bagus. Diabetnya sembuh lah. Maksud saya diabet. Jadi kita bisa perbaiki dengan hal itu. Nah, urin berbeda dengan darah. Tapi itu mengindikasi. Kalau urinnya jelek, kotor, kayak air kotor, berarti bajunya kotor. Mesinnya nggak bagus. Atau gimana. Jadi kita makanya tesnya pH urin. Supaya nanti kita punya pH urin ini, sekitar 7-8, darah kita 7-45. Udah. Itu berarti kita udah ketemu. Pola makannya pas, jumlahnya pas, metabolisnya baik. Nah, olah nafas itu terutama Wim Hof. Hebat banget dalam hal mengatur metabolisme ini. Nanti ditambah dengan serial John Kabat Sin, udah, itu lebih stabil lagi. Ini kalau kita berbicara urin. Jadi, kalau 6,2 sama 7, ini bukan jauh, Pak. Itu dekat. Orang lain itu, kemarin yang sum dua hari lalu, pH urinnya 5,5, pH darinya 7,45. Nah, itu baru jauh. Kalau 6,4 sama 7, itu dekat banget. Karena sampah membandingkan antara sampah dengan baju. Berbeda. Berbeda. Makanya kalau Dr. Mira, Dr. Mira Lengkom, mentor kita di grup diabet, saya nggak pernah ke tes urin, ngapain, memang beda. Saya ketanya 10 dokter, 8 itu bilangnya begitu. Beda. Tapi ada yang mau jelasin pelan-pelan. Satunya dokter dari NDC, satunya dokter Bambang. Itu dia jelasin, Pak, kalau minum airnya benar, jenis airnya benar, jumlahnya benar, jangan minum itu namanya air, minuman yang kaleng-kalengan, minuman botol-botolan, yang ada warnanya, ada rasanya, buang semuanya, minumnya air bening saja. Sekarang air bening namanya Aqua. Akuanya merek Christine. Beli Honda merek Yamaha. Kalau di Jawa TK begitu. Saya kemarin beli Honda. Jenis apa? Itu loh, yang Yamaha RX. Beli Honda merek Yamaha. Kalau di Medan, lalu lagi. Sama-mama gue beli kereta. Oh iya? Saya pikir konglomerat ya beli kereta. Iya, merek Yamaha. Naik kereta. Beli Aqua merek Christine. Orang Singapura bingung-bingung. Mana bisa aku merek Christine? Terakhir sebelum kita tutup, biar kita nggak serius terus. Jadi kita boleh minum air banyak-banyak. Air bening. Air putih lagi. Mana putihnya? Gak ada. Air putih. Mana ada air putih? Kasih susu itu. Air putih itu susu. Putih. Air bening. Minum air bening banyak-banyak. Nanti pH urinnya hampir sama dengan pH darah. 10,45. Ya. Selanjutnya kita cukup lengkap. Saya stop dulu. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.